Amerika Serikat dan Inggris memimpin koalisi militernya untuk membombardir Houthi Yaman, Kamis malam waktu setempat. AS menyinyalir hal itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan milisi Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Pasukan militer Amerika, bersama dengan Inggris dan dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada dan Belanda, berhasil melakukan serangan terhadap sejumlah sasaran di Yaman yang digunakan oleh pemberontak Houthi untuk membahayakan kebebasan navigasi di salah satu saluran air paling penting di dunia, kata Presiden Ashjo Biden dimuat New York Times dan AFP, Jumat, 12 Januari 2024. Hal ini kemudian menimbulkan banyak reaksi. Terbaru, Rusia yang menyerukan Sidang Darurat Dewan Keamanan, DK, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sebuah sumber diplomatik mengatakan bahwa Rusia telah mengirim pesan kepada anggota DK PBB yang mengatakan bahwa mereka menganggap penggunaan kekuatan di Yaman sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, Muad Al-Jazira dalam update serangan Israel ke Gaza. Sementara itu, Rusia telah mengusulkan untuk menambahkan frasa, khususnya. Konflik di jalur Gaza ke dalam ketentuan tersebut, frasa itu sekaligus menyerukan perlunya menangani alasan utama, termasuk konflik yang meningkatkan ketegangan. Regional. Seperti diketahui, setelah meningkatnya konflik Palestina-Israel di jalur Gaza, Houthi mengklaim akan melancarkan serangan ke wilayah Israel dan tidak akan mengizinkan kapal-kapal terkait melewati perairan Laut Merah. Terima kasih telah menonton!